Walaupun zaman sudah maju, era milenial begitu, dia tidak mau menggunakan medsos sebagai sarana niaganya, baik untuk promosi ataupun untuk jualan. Dia tetap saja menggunakan cara-cara tradisional, cara-cara tradisional yaitu door to door dari rumah ke rumah, yakni dari pintu ke rumah ke rumah orang lain, menawarkan dagangannya. Mengapa setelah saya tanyakan kenapa tidak mau menggunakan, tidak mau menggunakan HP ataupun handphone? Jawabannya adalah untuk silaturahmi kepada calon pembeli secara langsung dengan caranya sendiri. Kalau langsung itu calon pembeli bisa memilih merabak dan menentukan. Juga bisa melihat corak dan warna-warna yang ditawarkan. Istilahnya apa? Mencari sedulur. Tapi kalau dengan medsos kan calon pembeli bisa tidak bisa melihat saat memegang. Bahkan langsung kepada calon pembeli bisa mencocokkan pilihannya dengan badannya, bisa dicocokkan. Langganannya banyak, terdiri dari berbagai kalangan. Seperti pedagang nasi, pedagang gorengan, dan pegawai. Ada beberapa hal yang dia pegang dalam berjualan pakaian secara keliling tersebut. Satu, bagi pelanggan yang bayarannya tunai, uangnya akan dijadikan modal untuk membeli barang selanjutnya. Dua, bagi pelanggan yang membayarnya dengan cara menyicil ataupun mengangsur, uangnya pembayaran akan dijadikan tabungan. Tiga, bagi pelanggan yang tidak bisa membayar uang, bisa bayar dengan hasil bumi. Seperti beras, buah, dan sayur. Yang empat, bagi pelanggan yang tidak bisa membayar, tapi tidak bisa lunas, kekurangannya dianggap sodako. Demikian tadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.